Kali ini aku akan mendaki Gunung Ungaran, gunung yang berketinggian 2050 meter dari permukaan laut. Dan kali ini aku sudah sampai di base camp populer, yaitu base camp Mawar. Aku melihat peta, dan ternyata estimasi pendakiannya yaitu 5 jam sampai ke puncak. Dan kali ini aku mendaki TikTok, dan ditemani dengan satu teman, yaitu Syarif. Dia orang yang baru pertama kali menginjakan kaki di gunung, bisa dibilang dia adalah pemula. Sedangkan aku sudah berkali-kali mendaki Gunung Ungaran, bahkan gunung-gunung lainnya di Jawa Tengah. Aku memang suka mendaki gunung, ya entah kenapa setelah aku melihat film 5 cm, aku jadi ketagihan dan kecanduan mendaki gunung. Kenapa si Syarif bisa sampai suka dengan gunung? Ya karena setiap harinya, Syarif aku ceritakan bagaimana pengalaman aku saat mendaki gunung-gunung di Jawa Tengah. Jadi Syarif penasaran, dan ingin sekali ikut bersama aku mendaki gunung. Oh iya, kali ini aku mendaki gunung Ungaran ini, itu tanpa planning, atau bisa dibilang dadakan. Karena, ya Syarif juga hari ini hari libur, aku pun juga libur. Makanya, pada pagi hari aku sudah bilang, aku ingin mendaki gunung Ungaran. Nyaji Syarif pun juga mau ikut. Dan, tapi, pada jam setengah satu siang, aku ada acara menonton film Avengers bersama teman-teman aku. Jadi, aku mendaki gunung Ungaran ini tidak bisa sampai ke puncak, bahkan tidak bisa sampai ke pos 2. Dikarenakan, ya, waktu yangnya sedikit, dan, mustahil banget untuk bisa sampai ke puncak. Aku, di gunung Ungaran ini, bertujuan untuk melihat keindahan air terjun, atau bisa dibilang sumber mata air di gunung Ungaran. Aku ingin minum airnya, dan bersantai di sana. Ya, gunung Ungaran memang terkenal dengan lembahnya. Yang sangat lurus jalannya, dengan banyak bonus. Dengan, sebelah kanan adalah lembah, curang, dan sebelah kiri adalah hutan. Itu adalah pemandangan yang paling indah dan paling epics. Oh iya, tak lama kemudian aku sudah sampai di pos 1 nih, guys. Ini adalah pos 1 yang terbuat dari, ya, seperti bambu atau pring, dengan atap, seng. Hanya itu saja. Oh iya, guys. Ini buat kalian ya. Nah, jadi jangan pernah mendirikan tenda di dalam pos. Itu mengganggu para pendaki-pendaki lainnya yang ingin berteduh saat hujan, ataupun saat kepanasan. Terima kasih telah menonton!